Iya, karena kan banyak pihak yang terlibat, yang pertama adalah yang punya tanah, ya kan, kemudian ada tanah, orang punya tanah, punya sertifikat, tanahnya tidak diurus, sehingga didudukin oleh orang Ya, ini banyak juga kejadian, dulu jadi perkampungan, sekarang dia datang, dia bilang ini sertifikat saya ini, mana tanah saya, ya kan, kalau dulu orang BPN takut sekali kalau begitu, begitu ada orang mengatakan ini tanah, tanah saya ini sertifikat saya, dimana tanah saya, sekarang saya balik, saya bilang, hey, BPN itu ibarat kantor KUA, ada suami istri datang ke KUA, bikin surat nikah, di KUA namanya surat nikah Nah, suami harus menjaga istrinya, harus kasih makan istrinya, harus merawat istrinya, kalau kemudian suami tidak peduli istrinya, istrinya pergi sama orang, masa KUA yang salah? Begitu kan, saya balik gitu, nah, begitu juga BPN, Anda punya tanah, datang ke BPN, mengatakan ini tanah saya, diukur oleh BPN, dikeluarkan sertifikat Kalau Anda nggak ngurus tanah Anda, tanah Anda dikuasai orang lain, jadi perkampungan di sana, kemudian datang ke BPN, dimana tanah saya Saya bilang, bilang sama orang itu, tugas kita bukan menjaga harta Bapak, Bapak sendiri harus menjaga hartanya Kalau Bapak bisa tunjukkan dimana tanahnya, kita akan ukur, ya gitu, itu banyak juga terjadi Nah, ini digunakan kesempatan seperti ini oleh mafia, sekarang ini ya, kalau pembahasan lahan itu Lahan yang sudah ada kuasih 50 tahun yang lalu, tiba-tiba karena pembahasan lahan berjalan tol Ada orang kemudian yang buat surat, ini tanah saya, kemana aja 50 tahun terakhir Kan begitu, ya kan, tapi itu terjadi Ada lagi di pengadilan mengatakan hakim tidak boleh menolak perkara Kayak buaya pantang menolak bangkai Ya kan, benar-benar nggak bahasa Melayu, pantang buaya menolak bangkai Ini undang-undang kita mengatakan hakim pantang menolak perkara Hakim yang bagus, alhamdulillah, tapi banyak juga agnum hakim yang menjadi instrumen bagi mafia Ini juga perlu kita sama-sama tertibkan Saya surat ke Mahkamah Agung, ke Komisi Judisial Dalam rangka kita ingin mendisiplinkan juga hakim-hakim yang konyol itu Saya merasakan ya, itu misalnya ekosistemnya BPN di mana? Ada agnum BPN juga yang baik-baik bermain Karena dia tahu ukuran, dia tahu apa namanya, peta, dia tahu apa begitu Bahkan ada orang BPN tahu, ini ada tanah kosong Milih si A, tapi si A itu nggak tahu pun tak tahu